Intro Halo Quantum Friends, masih dengan Karian disini Pada video kali ini kakak bakal bahas lagi soal asli pengetahuan kuantitatif UTBK di tahun 2021 ya Materinya itu adalah barisan dan deret Kita langsung cus ke soal ya Disini diketahui ada deret aritematika ya ada U1 tambah U3 tambah U5 itu adalah 24 Lalu ada persamaan kedua, ada U2 tambah U4 tambah U6 itu adalah 33 Oke, yang ditanyakan itu adalah U1 tambah U2 sampai ke U20 Atau ini sama aja kayak S20 ya teman-teman ya Oke, formulanya Nah jangan sampai lupa teman-teman ya Jadi kalau ada aritematika, rumus suku KRnya adalah A plus N min 1 B Ya ini dia Dengan Bnya itu adalah suku setelah dikurang suku sebelum ya Lalu ini SN ya Yaitu N per 2 dikali 2A plus N 1 B Jangan sampai lupa ya Oke Nah sekarang tinggal kita jabarkan aja sesuai dengan rumusnya ya Ini A nya itu adalah suku pertama ya atau U1 ya Jadi jangan sampai lupa, B nya itu adalah beda Berarti kalau kita punya di persamaan pertama ya U1 tambah U3 tambah U5 Berarti kalau kita jabarkan ini teman-teman U1 itu berarti A ya U3 berarti kan disini N nya 3 nih 3 dikurang 1, 2 Berarti U3 itu sama kayak A plus 2B U5 apakah? Ya udah berarti kan N nya 5 Berarti kan 5 dikurang 1, 4 ya Berarti U5 itu adalah A plus 4B Nah ini tinggal kita jumlah aja A tambah A tambah A berarti 3A Lalu kita punya 2A ditambah 4B ya Berarti 6B Sama dengan 24 Nah ini masih kita bisa sederhanakan ya Kita bagi 3 masing-masing Kedua ruas berarti ini A ditambah 2B Sama dengan dibagi 3 berarti 8 ya Ini kita bagi 3 Oke ini adalah persamaan pertama ya Nah persamaan kedua juga bisa kita uraikan ya Kita punya U2 ditambah U4 Ditambah U6 Ini sama dengan 33 Berarti U2 dengan rumus yang pertama Berarti ini A plus B Karena N itu 2 ya Berarti kan 2 dikurang 1 itu kan 1 ya 1B itu ya samanya kayak B U4 berarti A plus 3B Si U6 berarti A plus 5B gitu ya Sama dengan 33 Oke A nya ada 3 juga sama Berarti ini 3A Lalu B nya ada 1 tambah 34 tambah 5 9 Misalnya 9B sama dengan 33 Oke ini juga kasusnya bisa kita bagi 3 semua Jadinya ini A plus 3B sama dengan 11 Oke Ini kita bagi 3 Nah Dari sini kita punya 2 persamaan teman-teman ya Kita punya persamaan pertama ya yang ini Sama yang ini Ini yang kedua ya Berarti ini bisa kita eliminasi ya Jadi tinggal kita eliminasi aja Untuk memperoleh nilai dari A sama B nya Oke kita eliminasi 1 dan 2 ya 1 dan 2 Berarti kita punya A plus 2B sama dengan 8 Lalu kita punya A plus 3B sama dengan 11 Ini tinggal kita kurang aja ya 2 kurang 3 berarti min 1 atau min B 8 dikurang 11 berarti Min 3 ya Min 3 Oke ini sama-sama min berarti B nya sama dengan 3 Kalau B nya 3 tinggal kita substitusi aja ya Kalau B nya 3 kita masukin aja ke persamaan yang pertama atau kedua Bebas ya Kakak masukin ke yang persamaan pertama Berarti jadinya kita punya A plus 2 dikali 3 ya Karena ini 2B ya B nya 3 sama dengan 8 Berarti kita punya A plus 6 sama dengan 8 Berarti A nya itu adalah 8 dikurang 6 di 2 Gitu Oke Nah ini Kakak hapus dulu ya Rumusnya ya Nah SN nya Jangan sampai lupa tuh rumusnya ya Nih Kakak hapus dulu yang ini Kakak tulis ulang ya Jadi harus hapal nih Kakak juga hapal nih ya Kakak kasih liat nih Kakak hapal SN SN adalah M per 2 2A plus N min 1B Oke Yang kita mau cari adalah Ini A sama B nya didapet nih Kita mau cari S20 Yaudah tinggal kita masukin aja N nya 20 ya Berarti S20 Sama dengan 20 Per 2 2 dikali A A nya 2 Plus N min 1 Berarti 20 kurang 1 ya 19B Ya B nya itu adalah si 3 Udah Ini tinggal kita teruskan aja Ini berarti 10 Ini berarti 4 Ini berarti 19 kali 3 ya Berarti 60 kurang 3 57 ya 57 57 ditambah 4 Berarti 61 Nah jadinya adalah 610 Super duper easy teman-teman Ya walaupun agak banyak sih Oke Jadi jawabannya yang B gitu Ya Sampai sih dulu teman-teman ya Untuk video kali ini Nantikan video dari kalian selanjutnya Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax